Intro Gak ada sih, gak ada kata-kata telamat ya Mau tua pun, mau umur 70 tahun pun belum bisa ngaji Kalau dia tidak lihat untuk kaji, untuk ibadah, untuk benar-benar hijrah, ya lakukan Pilihan hidup saya udah ada disini Hijrah saya akan lebih tenang, tenang Terus kehidupan saya, walaupun tidak mewah, walaupun mewah, tetap ibadah, ibadah, ibadah Kalau bapak mati, bapak sudah bilang ke anak-anak, jangan pilihkan salah, wajib, wajib ibadah Karena itu yang pertama Semangat, strategi dan fisik para pemain persib di tengah lapangan pertandingan Sangat menentukan nasibnya untuk membawa gelar juara Namun tak hanya itu, dukungan penggemar fanatik atau yang biasa disebut para Boboto Menjadi hal penting dalam suatu pertandingan Sorak-sorai dan Yel-Yel dikobarkan dengan sangat kompak oleh Boboto yang memang loyal kepada tim jagoannya ini Yel-Yel inilah yang menjadi salah satu penyemangat pemain persib Di balik kompakannya itu ternyata ada peran seorang pemandu sorak yang begitu bersemangat Mengajak para Boboto untuk bersorak-sorai, dialah Mulyana atau yang biasa disapai Yana Umar Sejak tahun 1996, Yana menghabiskan separuh waktunya untuk tim kesayangannya ini Sosoknya yang sedikit temperamental, sering membuat pria kelahiran Bandung 1978 ini Kerap tersulut amarah saat menonton pertandingan Tak jarang ia pun berkelahi dengan supporter tim lawan Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai tersadar bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara Meninggalkan larangannya dan menjalankan perintahnya adalah sebaik-baiknya cara untuk menjalani sisa hidupnya di dunia Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya Akuran surat Anissa ayat 59 Saya akibat itu, kalau tahun 90 sudah nonton Sudah kenal versi, dari kecil sudah kenal versi Tahun 90 sudah, tahun 92 lah Kita sudah pernah nonton sama orang tua ke Selewangi Terus, tahun 93 sudah berani nonton sendiri Jadi, saya itu dari kecil, sudah nonton dari kecil Tahun 95 saya sudah berakat ke Senayan Kalau kehidupan saya itu biasa aja sebenarnya, nggak gimana gitu Cuma, cuman, ingin, cuman apa ya, terselin aja mungkin ya Kalau kata anak-anak mah, jengkel gitu Kesel kelihatan dia tuh, mau, mau main, mau berantem Dari kecil bahanres ya itu paling males Males sekolah, males hal apapun gitu ya Tapi kalau nonton, nggak males anehnya gitu Saya tuh kalau suruh Haji juga lari saya tuh Suruh mandi juga lari, nggak mau Ada, ada maghrib Haji, sholat, wah lari saya Kemana aja mah Itu waktu SD Hidayah yang merupakan rahasia ilahi Memang bisa datang kepada siapapun Tanpa mengenal waktu dan juga caranya Begitu pula Yana yang mendapatkan petunjuk hidupnya justru melalui mimpi Hal inilah yang kemudian menjadi bahan perenungannya Saya tuh mimpi Mimpi kiamat Mimpi kiamat Dalam mimpi kiamat tuh Jadi posisi saya tuh seperti di atas bukit Di atas bukit Saya ngeliat gini Orang-orang di bawah itu kan ada sih di samping-samping Liat bunuh Diadu gitu kan Liat matahari sama bulan itu deket Ngerinding ini Ada yang takbir Ada yang adan Ada saudara Ada temen Tapi nggak ada yang peduli sama saya gitu Dalam IP itu Nggak ada Jadi temen Lari Ngeliat ke saya Saudara lari ngeliat ke saya Saya tuh gini kan Setakbir Nggak ada yang nolong Paling saya kena itu Saat ngobrol sama Adalah teman Ustadz Ngobrol sharing gitu kan Dia Ustadz tapi bawa Usianya Di bawah saya Tad Gini-gini Dia cerita ngobrol Jadi ngobrolnya nggak serius tentang agama Tapi tentang kehidupan gitu kan Salah hari Menjelas Jangan sampai Ibadah tertinggal gitu Mau kamu Si gimana Nakal Sholat 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 aja dulu Kejadian itu merupakan Satu titik balik Yang membuatnya tersadar Terutama perkataan orang tua Untuk mempelajari agama Yang dihiraukannya semasa kecil Kalau bapak saya pernah bilang gitu Itu yang utama Kalau nanti bapak ditanya di akhirat Saya udah Udah bilang ke anak-anak saya Kalau anak-anak saya suruh Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Oleh Oleh agama Islam Makanya saya suka teringat gitu ya Tapi dulu banget ya Gak dihiraukan Gak ramah Jadi Kerasa gitu ya Setelah gak ada orang tua Oh ini Itu rasanya Apa yang dikatakan orang tua saya dulu Kerasanya saya sekarang Gak bisa buat apa-apa gitu kan Makanya Oleh sekarang Saya udah Saya udah Berteget Untuk Menkebaikin diri saya Walaupun Belum 100% saya Bener gitu Tapi Sebesar-besar saya Saya pengen mati di jalan Allah Tekadnya untuk kembali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah bulan Hampir 19 tahun Ia tak pernah membasuh badannya Dengan air wudhu Bahkan sudah sangat lama Ia tak menyentuh kitab suci Al-Quran Meskipun harus terbata-bata Tanpa menyerah Ia kemudian kembali lagi Mempelajari perintah sang pencipta Ya bener saya itu belajar dari nol Dari nol sekali Belajar dari nol dari Gak ada sih Gak ada kata-kata telamat ya Kata Mau tua pun Setuapun dari saya gitu kan Umur 70 tahun pun Belum bisa ngaji Kalau dia punya niat untuk ngaji Untuk ibadah Untuk bantuan-bantuan hijrah Dia lakukan Makanya Setelah ada omongan gitu Saya pernah ada rasa malu untuk Belajar Sholat Belajar ngaji Saya kalau ada salah-salah Saya selalu bertanya Kenapa sholatnya gini Kenapa sholatnya gini Kenapa sholatnya gini Terus kenapa Sholatnya Banyak yang beda-beda versi gitu ya Tapi saya gak ambil peduli Tapi saya pengen tahu Supaya Misatu saya gak mau terjerumus juga Nah saya ingatnya ke istri Bangunin Saya bangunin Selat subuh Nah Selat subuh Selat subuh Istri bahwa gini Cepet-cepet saya ke makci Supaya ada yang aneh kan Banguninah ke makci itu Tapi Pada-pada lihat Banguninah Banguninah ke makci itu Saya gak ngirau kan Udah sholat Terus Dirumah Karena Saya udah Tahun 98 Saya tuh Belum pernah Udah gak 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 pegang Quran Gak pegang Gak Wudhu gitu kan Udah ke agama itu jauh lah Jauh sekali Mungkin Orang lain udah Temen saya Sedulu Waktu ngaji Mungkin dia udah Berapa kali ke Madinah Berapa kali umroh Saya belum bisa baca Quran Kini keluarga kecilnya lah Yang mendukung penuh Jalan hijrah pria Berdarah Sunda ini Terutama sang istri Tercinta Yang sudah menjalani Kehidupan rumah tangga bersamanya Selama 16 tahun Bukan hanya itu Keempat anaknya Muhammad Iqbal Fatahillah Putri Utami Tianan Pitaloka Dwi Sunda Dan awal Wirajaya Juga sigap Membatu sang ayah Jika kesulitan Saat belajar kembali Membaca Al-Quran Perbedaannya Dulu sama sekarang Ya beda banget Dulu mah kan Waktu Belum hijrah mah Apa-apa teh Dari Bicara aja gitu kan Beda ya Kalau dari bicara dulu Suka ada kata yang gitu lah Sekarang mah engga gitu Terus sekarang mah Jadi penyabar Sabar Ada sabar gitu Bisa ngejaga Apa Ya gitu lah Bisa ngejaga Kalau lagi marah Bisa meredam gitu Ya meredam emosi gitu Alhamdulillah Pertamanya kan Belajar ikro Dari HP kan Sekarang banyak ya Dari HP dulu Jadi kalau salah lihat Terus Kalau paling nanya ke anaknya Ini bener gak deh gitu Itu salah pak Itu itu gitu Tak Salah nyebutin Atau meros sama aja gitu Nah lama-lama mungkin Sekarang udah sholat subuh Langsung di masjid Sama bapak-bapak yang lain Belajar ngaji di masjid Subuh-subuh Selama aktif menjadi bapak Toppersip Ia juga mencoba peruntungannya Dengan menjual kaos Yang ia desain sendiri Sejak tahun 1992 Jika sebelumnya desain tersebut Bertuliskan kata-kata yang mendukung Tim Pangeran Biru Kini tak jarang ia justru Membuat kaos dengan desain Yang memiliki pesan Untuk selalu mengingat kebaikan Salah satunya Kaos yang terinspirasi Dari sang ibu Ya indung Karena indung itu Karena apa ya Karena Kalau saya udah Kalau ngomongin Mama Ibu Indung itu Suka Aduh Gimana itu Tersentuh Oh indung Kan bahasa orang Orang Sundama kan indung itu Mamanya Indung Jadi Indung itu Ya Mama Sudah Surga Surganya dunia Mama itu surganya dunia Nomor satu Mama Surga Surga buat anak-anaknya lah gitu ya Surga buat anak-anaknya Buat Sejahat 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 apapun Mama Tetap Tetap Harus 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 di Perjajar gitu kan Karena doa Dua Dua Mama itu lebih mati Ilmu agama yang ia dapatkan sekarang Membuat hatinya tergerak Untuk mengajukan kick off Setelah Maghrib Hal ini Sedang ia perjuangkan Agar baik pemain Dan juga pendukung Dapur tetap seimbang menjalankan Urusan dunia dan akhirat Jadi Jangan sampai lah gitu kan Walaupun Kompetisi ini sangat rame Digenderungi oleh Masyarakat Indonesia Tapi jangan sampai Waktu sholat Terhalang gitu kan Kalau bisa Masa Sudah Isa Atau Antara setatujuhnya Cukuplah setatujuhnya Jadi jangan sampai Adan itu lagi main Hijrahnya juga didukung oleh Para sahabat Bobotohnya Bukan hanya mendularkan perilaku positif Sikap Yana yang sekarang Membuat teman-temannya Kembali mengingat Perintah agama Yana sekarang itu Langsung ke air Langsung Sholat Berjemaah ke masjid Terkadang Kalau misalkan Sebelum Adan juga Kalau misalkan Gak ada kerjaan Lagi santai Dia sudah pergi duluan Bahkan Adan di masjid Itu yang membuat saya Merasa Yana aja bisa Kok saya gak bisa sih gitu Percaya kepada Nikmat sang pencipta Bukan hanya menjadikannya Pribadi yang lebih Tenang Melainkan kini Ia merasa hidupnya Lebih berarti Menjadikan Nabi Muhammad Sebagai panutan hidup Ia coba terapkan Agar kelak Ia berpulang Berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kalau Bisa Pengen kedua dari Nabi Muhammad Dari kedua dari Muhammad Dengan Dengan ibadahnya Dengan Apa yang Apa yang Disuruh Dijalankan oleh Nabi Muhammad Diperintahkan oleh Allah Ya pengen seperti itu Pengen keduanya Dari Nabi Muhammad Mungkin Kalau ada Dari Paribasa 100% Kalau saya 1000% Pilihan hidup saya Udah ada disini Hijrah saya Akan lebih tenang Tenang Terus Kehidupan saya Walaupun tidak mewah Walaupun mewah Tetap Ibadah 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 Ini yang Yang menenangkan saya Hidup saya Jadi Lebih Mungkin lebih berarti buat saya Dalam Indira Dewi Candra Kurnia Melaporkan untuk NET Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati